Halo semua semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya amin ya rubbal alamin hanya dengan dua pupuk organik membuat albukat aligator di pot berbunga sangat lebat tentunya dengan cara-cara yang benar ya baik kejelian memilih bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik tersebut jumlah pekatan pupuk organik tersebut agar sekuat pupuk sintetis jika dicampur air komposisi senyawa nutrisi yang akan diaplikasikan pada tanaman pada fase generatif agar tanaman mendapatkan hara nutrisi lengkap untuk menunjang perkembangan generatifnya dan rutinitas pengaplikasiannya pada tanaman yuk kita saksikan bagaimana caranya serta apa saja kedua pupuk organik yang harus kita aplikasikan pada masa generatif tanaman dalam contoh adalah albukat aligator dapat berbunga sangat lebat kita langsung ke TKP kita langsung saja ya pupuk organik pertama adalah pupuk organik cair atau POC khusus fase generatif sobat dapat melihat cara pembuatannya di video yang berjudul seperti berikut pupuk organik kedua adalah pupuk organik cair urin kelinci yang sudah terfermentasi sempurna ya ini adalah POC urin kelinci yang sudah kita fermentasikan dan berumur kurang lebih 3 bulan sobat dapat melihat detail penjelasan tentang POC urin kelinci beserta manfaatnya di video dengan judul sebagai berikut mohon maaf ya saya lupa membuat video tentang cara membuat POC urin kelinci berikut saya terangkan caranya masukkan urin kelinci 10 liter ke dalam gram 15 liter tambahkan molase 200 ml dan EM 4 200 ml jika tidak ada molase sobat dapat menggunakan gula merah atau gula pasir sebanyak 200 gram aduk rata dan letakkan di ruang kedua yang tidak terkena cahaya matahari selama 7 sampai 10 hari jangan lupa sesekali buka tutup wadah fermentasi untuk membuang gas yang terperangkap di dalamnya dan aduk selama 1 menit ya berikut cara pengaplikasiannya takar pupuk organik cair fase generatif yang sudah kita siapkan sebanyak 70 ml dan larutkan dengan air 1 liter kenapa pekatan POC sebanyak 70 ml adalah agar kekuatan POC generatif tersebut setara dengan pupuk fase generatif buatan pabrik atau sintetis ya siramkan pada tabulang pot alpukat aligator berikutnya larutkan POC urin kelinci sebanyak 70 ml ke dalam 1 liter air siramkan pada tabulang pot alpukat aligator selanjutnya takar POC generatif sebanyak 10 sampai 20 ml dan POC urin kelinci sebanyak 10 sampai 20 ml juga ya larutkan dengan 1 liter air semprotkan pada seluruh daun dan batang alpukat aligator dalam pot kenapa pada aplikasi foliar takaran POC tersebut lebih sedikit daripada aplikasi pada media tanam karena jika takaran POC terlalu banyak pada aplikasi foliar dikhawatirkan daun-daun tanaman akan terbakar pada dasarnya tanaman hanya mampu menyerap unsur hara sebesar 2% sebagai nutrisi makanannya dan pada aplikasi foliar tanaman lebih mudah menyerap unsur nutrisi melalui stomata daun daripada akar maka efek samping dari terlalu banyaknya komposisi POC dikhawatirkan berakibat langsung pada daun yaitu terbakar aplikasikan kedua pupuk organik cair tersebut setiap satu minggu sekali baik aplikasi pada media tanam maupun foliar agar hasilnya memuaskan ya setelah kurang lebih 4-6 kali pemupukan insyaallah tanaman buah di dalam pot akan berbunga cukup lebat bahkan lebat sekali seperti pada alpukat aligator di dalam pot yang terlihat di video ini ya aplikasikan seterusnya pemupukan tersebut baik kocor pada media tanam maupun penyemprotan atau foliar pada daun dan batang sampai buah alpukat aligator ataupun buah tanaman lainnya menjelang panen oke semuanya demikian video tentang bagaimana cara mengaplikasikan dua pupuk organik cair pada tabulam pot alpukat aligator pada fase generatif agar dapat berbunga lebat bahkan sangat lebat ya jangan lupa subscribe like komentar dan share ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal semoga sobat semuanya sehat-sehat bahagia dan sukses selalu amin ya robbal alamin sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati